Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 57. Tian Xin Su memperhatikan pertarungan itu, dan membiarkan Ye Ulian terus dalam sandiwara dengan Lui Beng Wan. Dia menjaga agar keroyokan si Tiogi dan Lu Kuntek tidak merugikan cuan mudanya, Ye Ukong. Dia belum turun gelanggang karena memang Ye Ukong belum memintanya. Dan dia paham dengan karakter dan watak Ye Ukong yang sangat tidak ingin pertarungannya direcoki oleh siapapun. Kawannya sekalipun. Tetapi, syukurlah dia bisa melihat bahwa Ye Ukong bertarung gagah dan hebat dan sama sekali tidak dalam keadaan berbahaya, sebaliknya dia bisa sewaktu-waktu mengirimnya Walu Kuntek ke Singga Sana Giam Loong. Tapi, anehnya, Ye Ukong tidak pernah terlihat sungguh-sungguh ingin melukai ataupun membunuh Lu Kuntek. Ada apa gerangan? Tarung lain antara Hak King Yap melawan Mah Yong Seng dibantu Sumacong Beng sedikit agak berat bagi Hak King Yap, karena kemampuannya setingkat dengan Mah Yong Seng atau hanya tipis di atas. Tetapi, bantuan Sumacong Beng yang licik dan tidak segan-segan dan tidak jarang bermain curang, benar-benar membuatnya sedikit terdesak karena harus banyak-banyak dan sering-sering memperhatikan gerakan Sumacong Beng yang berbahaya itu. Dalam ilmu silat, Sumacong Beng sebenarnya tidak hebat-hebat amat, paling setanding dengan Lu Kuntek belaka. Tapi dalam soal kelicikan dan kecurangan dia ini juaranya, dan ini yang perlu amat diperhatikan oleh Hak King Yap. Menjadi lebih penting bagi Hak King Yap, karena lengannya sudah sempat tergores sebuah pisau terbang kecil yang dilontarkan Sumacong Beng pada saat dia lengah. Untungnya pisau itu tidak beracun, karena dia menggunakan sebuah pisau dari Hoa San Pei yang memang tidak begitu ahli dalam penggunaan senjata beracun. Pisau itu pun bukan miliknya, hanya kebetulan dia, Sumacong Beng pinjam dari seorang anak murid Hoa San Pei untuk digunakan membokong lawan. Boleh dibilang, masih mujur bagi Hak King Yap. Bisa dimaklumi jika kemudian pertarungan itu sedikit berat bagi Hak King Yap. Dia bertarung sambil membagi perhatian, wajar jika Mah Yong Seng sedikit bisa berada di atas angin dan terus menerus mendesaknya. Sementara Sumacong Beng, sejak berhasil dalam melukai meski hanya menggores lengan Hak King Yap belaka, kini rajin mencari peluang untuk dapat kembali membokong lawannya itu. Dia berharap hasil yang lebih besar, yakni dapat membunuh tokoh itu meski dengan membokong. Sungguh aneh dan menyedihkan Hoa San Pei bisa melahirkan tokoh selicik dan serendah Sumacong Beng. Tapi, memang begitulah saat ini keadaannya. Si licik terus-menerus mengintai, meski untungnya Hak King Yap sudah menutup diri rapat agar tidak lagi terbokong lawan liciknya itu. Karena ancaman bokongan ini, Hak King Yap lebih banyak menutup diri dan keluar menyerang jika kondisi dan keadaannya sudah matang untuk keluar menyerang. Dan Arna terakhir juga amat ketat, tetapi karena Jamuha hadir mengawal lima orang pasukan robotnya, maka berbeda dengan kemarin, lebih sulit bagi Hak Man Chiok berbuah senaknya. Jamuha selalu ada untuk melindungi pasukannya dan tidak jarang ikut menyerang dengan sama hebatnya. Karena itulah, pertarungan mereka pun sulit untuk didefinisikan atau digambarkan siapa yang lebih mendesak siapa. Yang pasti pertarungan mereka menjadi lebih seru, kakek Hak Man Chiok jadi harus banyak-banyak dan sering-sering memperhatikan bagian pertahanannya, beda dengan kemarin. Kemarin dia lebih sering menyerang dan bahkan akhirnya menemukan Care untuk membuat pasukan robot kesulitan sendiri dan menyerang mereka hingga kocar kacir. Dengan bantuan Jamuha, kini serangan Hak Man Chiok dapat dihalau dan bahkan dikurangi, sehingga tarung mereka menjadi sedikit lebih seimbang. Keadaan inilah yang membuat kakek ini mulai menimbang Care berbeda untuk melawan mereka. Tetapi, ketika dia melihat kenyataan betapa hari menjadi semakin gelap, dia pun jadi menundanya dan lebih memilih untuk memikirkan strategi mundur kembali kebalik kegelapan hutan. Hal yang sudah diabicarakan dengan Sielan In, dan Sielan In sudah mendiskusikannya dengan Yeulian dan kawan mereka lainnya. Setidaknya, sehari kembali sudah bisa mereka lewati, dan tidak ada seorang pun dari mereka dirugikan pihak lawan. Tetapi sebaliknya, lawan juga tidak dapat mereka desak dan tidak ada kerugian yang mereka alami. Sehingga, posisi sebetulnya masih tetap seimbang seperti kemarin. Dalam posisi yang semua imbang, Hekmen Chok kemudian mengirim suara kepada Sielan In yang juga pada saat yang sama memang sudah mulai menimbang untuk menerapkan strategi yang sama. Nona, sudah saatnya, gelap semakin menjelang datang Sie. Laning yang juga tahu hari mulai gelap, tahu artinya. Bahwa sudah saatnya mereka kembali masuk hutan dan bersembunyi di sana. Benar lo Ciam Pue, mari kita segera persiapkan, biar Sia Wutem memberitahu kawan-kawan yang lain untuk juga bersiap. Dan tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba telinga Hekmen Chok mendengar pesan dari Sielan In yang berkata, Semua menunggu komando lo Ciam Pue, arah pergi kita sudah disiapkan lo peh Tian Xin Su, dan dia sudah siap menunggu perintah. Bahkan juga alat rintangnya sudah beliau siapkan di balik hutan, maka silahkan lo Ciam Pue untuk segera memberi komando kepada kita semua. Mendengar kesiapan semua kawan-kawannya dan diperhatikannya posisi Tian Xin Su yang berada tepat di sebelah kanannya, maka dia pun mengebut dan menyerang dengan tongkat andalannya secara hebat. Dan disusul tiba-tiba gerakan memukul dan menotoknya menghebat menerjang sekelilingnya, sementara pada saat yang bersamaan keluarlah seruan dari mulutnya. Sekarang waktunya. Pada saat lawan-lawannya terdorong mundur dan Jamu Ha juga meloncat mundur, dia pun menerjang ke arah Hak King Yap dan membantu putranya mendorong lawan-lawannya. Dalam hitungan sepersekian detik, mereka pun meloncat ke sisi Tian Xin Su yang menerjang lawan-lawan Ye Ukong dengan senjata rahasia, dan sebentar saja mereka semua sudah berkumpul. Hanya dalam hitungan satu menit, mereka pun sudah menghilang masuk ke dalam hutan dan meninggalkan lawan-lawan mereka yang masih bingung harus melakukan apa terhadap lawan yang masuk ke dalam hutan yang gelap gulita. Tetapi, mereka sadar, tokoh satunya yang tidak ikut dalam pertempuran pasti sudah menyiapkan jalan mereka untuk meloloskan diri. Hal yang membuat mereka semua menjadi gusar, tetapi sekalian juga penasaran karena lawan memang cukup kuat dan masih sulit mereka tundukan. HMMM, mengejar lawan dalam kegelapan sungguh berbahaya, tetapi bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian terdengar jamuha bersuara dalam nada kesal karena masih belum berhasil juga menangkap lawan-lawan mereka. Menjadi semakin kesal dirinya, karena dia tidak beroleh jawaban apa yang sebaiknya mereka lakukan dari kawan-kawannya. Maklum, karena mereka semua amat sadar, adalah standar bagi mereka untuk tidak mengejar lawan yang sudah masuk ke dalam hutan, apalagi di waktu malam hari. Kita akan mengorbankan beberapa orang jika berkeras masuk, karena sebetulnya kepandaian mereka tidak lebih rendah dari kita. Dalam keadaan normal, kita tidak perlu takut, tetapi dibantu dengan kegelapan, sangat berbahaya bagi kita untuk masuk, karena sama dengan menyerahkan diri kita diserang terdengar. Sip Tio Gi berkata dengan nada penasaran. Tetapi, juga realistis karena bahaya yang tidak kecil jika berkeras menerobos masuk. Hal yang sama juga ada di kepala Sumacong Beng, tetapi dia memilih diam. Bagaimana yang lain tanya Jamuha sambil menoleh memandang Sumacong Beng yang biasanya memiliki akal cerdik dan licik. Dan Sumacong Beng sadar apa yang dikehendaki Jamuha, maka dia pun berkata, biarkan orang-orang peklian P bekerja melacak mereka, saat mereka bergerak menjauh, kita akan menyusul masuk dan mengejar mereka, tetapi pada saat mereka berhenti, kita juga mesti berhenti dan menunggu peluang terbaik. Terdengar suma. Cong Beng memberi usul. Benar juga, dengan demikian kita bisa menyandak mereka besok. Desis Jamuha setuju dengan usulan Sumacong Beng, dan disambut dengan senyum tipis yang tidak terlihat di bibir Sumacong Beng. Tetapi, sejujurnya, hampir semua arna kita seimbang, sulit menentukan kalah dan menang, padahal masih ada satu orang dari mereka yang belum turun tangan. Dia memang terluka, tetapi kelihatannya sudah banyak sembuh, dan jika dia ikut turun tangan, posisi kita akan cukup sulit, terdengar si Tio Gi berkata atau tepatnya menganalisis karena dia tahu dan kenal Tian Xin Su. Tetapi, mendatangkan tambahan bantuan juga amat sulit, kecuali menunggu kawan-kawan lain menyelesaikan urusan di tempat lain, atau mereka menyelesaikan untuk membentuk barisan dan jebakan racun. Itu artinya hanya kita yang bisa berusaha menawan mereka berenam, Desis Jamuha yang jelas amat penasaran karena masih juga belum berhasil, padahal banyak pekerjaan di Ipet Insan waktu yang mereka gunakan sudah cukup panjang. Saat ini mereka sudah bergerak cukup jauh ke dalam hutan, dan masih tetap terus bergerak masuk ke dalam hutan terdengar. Tiba-tiba suara dari dua orang pencari jejak andalan peklian Pei. Kalau begitu, ayo kita mengejar, Jamuha terdengar bersemangat lagi, dan sudah langsung memimpin kelima pasukan robotnya untuk bergerak memasuki hutan yang serba gelap dan menyeramkan di malam hari itu. Di depan mereka berjalan kedua orang pencari jejak asal peklian Pei sebagai penunjuk jalan. Tetapi, baru sekitar 20 meter mereka berjalan masuk, tiba-tiba terdengar jeritan menyayat hati dari dua orang yang berjalan di bagian depan, jeritan itu dipastikan berasal dari dua orang murid peklian Pei yang bertindak sebagai penunjuk jalan. A-a-a-a-a-cah, beruk, beruk, tidak salah lagi, keduanya kena serangan telah dari musuh-musuh dalam hutan. Kurang ajar, awas. Terdengar bentakan kakek Liu Kongjie. Tetapi bersamaan dia pun mengumpat dengan suara kasar. Hai-i-it, sungguh kurang ajar, dia pun ikut menggunakan kecepatannya guna menghindar ketika merasakan adanya. Senjata rahasia yang menyerangnya, dan ada beberapa buah yang mengejarnya. Hi-hi-hi, makan hadiahku itu kakek busuk, terdengar suara dari dalam hutan yang semakin lama semakin menjauh. Dan selanjutnya tidak terdengar suara apa-apa lagi, karena Tian Xin Su dengan bantuan Sialan In sudah berkeluat pergi. Menjauh. Sementara itu, nampak posisi dan wajah jamuha yang termangu-mangu memandangi kedua pencari jejak yang kini tergeletak tak berdaya dengan kedua kaki mereka tertusuk senjata rahasia lawan. Artinya, untuk berjalan dan bekerja guna melacak lawan, mereka berdua harus ada yang menolong, atau tepatnya menggendong. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Sementara pasukan robot tidak punya kemampuan seperti itu, hanya punya kemampuan bertarung, bertarung dan bertarung. Mana ada kemampuan menggendong orang? Lu Heng, engkau menggendong dia, sementara yang satunya terdengar si Tio Gi memerintah Lu Kuntek, tetapi, bingung siapa yang harus menggendong yang satunya lagi itu? Biar engkau tinggal di sini, elak kami akan menjemputmu, ayo kita kejar, adalah Jamuha yang kemudian memberi keputusan. Mereka sudah cukup jauh masuk ke dalam, terdengar desahan lemah dari si pencari jejak yang kedua kakinya terpukul senjata rahasia Tian Shinsu. Meski sudah terluka tetapi dia masih mampu melacak jejak buruan mereka, tetapi rasa sakit di kakinya benar-benar mengganggu. Ayo, kita kejar, tetapi, hati-hati bokongan lawan terdengar. Komando lagi dari mulut Jamuha yang kemudian diikuti yang lain-lainnya. Di tempat yang lain sementara itu, memang benar, setelah melindungi Tian Shinsu memukul kedua pencari jejak dengan jarum rahasia sebagai senjata rahasia, Sialan ini yang mempersiapkannya sejak awal sudah menggandeng Tian Shinsu dan berkeluat menjauh. Tidak berapa lama mereka berdua kembali bergabung dengan rombongan dan disambut dengan pertanyaan. Bagaimana, apakah berhasil adalah Ye Ulian yang menyambut dan bertanya dengan nada suara amat penasaran. Berhasil, kedua pencari jejak mereka kini sudah tidak bisa berjalan, ini pasti akan bisa menghambat mereka mengejar kita. Tapi, bukankah masih bisa digendong orang lain, terdengar Hekmen Chok berkata dengan nada suara tenang meyakinkan, dan suaranya membuat Tian Shinsu jadi menyesal karena sudah bermurah hati tadi. Bukan apa-apa, tadinya Tian Shinsu rada ingin membunuh mereka, tetapi ditolak Sialanin. Aca benar juga, tahu begitu sudah kewarahkan kebagian mematikan, desis Tian Shinsu terlihat menyesal dan memutuskan untuk tidak menyalahkan Sialanin yang saat itu sedang menatapnya. HMM, memang aku yang memintanya untuk tidak sembarangan membunuh, Sialanin yang dilindungi Tian Shinsu, justru membuka rahasia jika dia yang memaksa Tian Shinsu tidak sembarangan membunuh. ACH, sudahlah, jauh lebih baik untuk kita terus bergerak. Ajak, Hek King Yap yang sudah langsung mengambil jalan bagian depan dan kemudian menerobos lebih jauh ke dalam, semakin meninggalkan pengejar mereka di belakang. Strategi Sialanin dan Tian Shinsu cukup berhasil dan kembali menjauhkan mereka dari para pengejar. Tetapi, sebagaimana strategi awal, di tengah hutan mereka kembali memutar namun dengan memilih beristirahat terlebih dahulu, persis seperti sehari sebelumnya. Mereka memilih beristirahat di atas sebuah pohon, dan dengan kepandayan setingkat mereka, tidak terlampau sulit untuk melakukannya. Tetapi, karena yakin dapat melepaskan diri dan lawan tertinggal cukup jauh di belakang, malam itu Yeulian kembali lebih banyak bercakap-cakap dengan Sialanin. Keduanya memang makin lama semakin lama semakin menjadi dekat satu dengan yang lainnya. Bahkan mempercakapkan banyak hal yang lain. Jadi engkau sudah engkau naksir seorang pemuda yang sama sekali tidak pandai ilmu silat imoi wa'a'a'ah, sungguh sebuah kejutan, bisik Yeulian nyaris tak percaya dengan pengakuan Sialanin. Benar Enci, tetapi terus terang penguasaannya atas teori-teori ilmu silat sungguh amat luas, bahkan masih melebih hasanah pengetahuanku atas ilmu silat dan daya gerak seorang manusia bela Sialanin. A-ch-ch, masakan demikian adikku Enci tidak percaya jika ada manusia seperti dia itu, sedemikian anehnya. Tetapi memang benar begitu adanya Enci, beberapa teman-teman kami mengenal dia seperti itu adanya. Bahkan, kemajuan ilmuku dan beberapa kawan yang lainnya, justru karena mendapat petunjuk dan sekaligus penyempurnaan teorinya dari dia Enci, memang sungguh aneh dan sulit dipercaya bela Sialanin. Lainin memamerkan keanahan busan pria yang dicintainya. A-ch-ch, sungguh-sungguh aneh. Enci jadi ingin benar-benar bertemu dengan pemuda yang sedemikian anehnya, Yeulian benar-benar merasa penasaran dengan gambaran busan yang diceritakan Sialanin. Suatu saat akanku perkenalkan dengan Enci. Janji ya Enmoi. Tanda petik. Janji Enci, pasti. Cukup lama mereka bercakap-cakap dengan penuh rasa gembira, meski sesekali Yeulian termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Tetapi karena gelap dan memang diadengan sengaja menyembunyikannya, Sialanin sama sekali. Tidak melihat dan apalagi memperhatikannya. Cukup lama mereka bercakap-cakap malah sampai mereka akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat baru berhenti. Dan keesokan harinya, mereka pun bangun kembali menjelang terang tanah, saat mereka sudah harus kembali bergerak. Si Eko Nio, lawan yang mengejar sekali ini lebih hebat lagi. Mereka kini sudah bergerak lebih dahulu dan bisa menyandak kita lebih cepat. Kita mesti memikirkan strategi lain jika lawan lebih kuat lagi berkata Hek Menciok yang sekali ini dapat didengar. Mereka semua. Kita pikirkan sambil berjalan, tetapi dalam keadaan bertarung dalam hutan, maka kita dapat membentuk sebuah tameng atau barisan melawan mereka. Jangan lagi melawan seorang-lawan seorang, karena akan agak berbahaya, apalagi jika kawan mereka yang lain ikutan datang desisialanin. Atau, jika tidak kita melawan mereka secara sembunyi-sembunyi, serang lari, serang dan lari sambil terus mengulur. Ulur waktu jika memang benar bahwa kekuatan mereka sekali. Ini lebih hebat lagi saran Yew Kong. Si Eko Nio benar, mari kita maju sambil memikirkan jalan keluarnya, lawan sudah semakin mendekat, ajak Hek Menciok, dan mereka pun tidak lama kemudian sudah melanjutkan perjalanan. Kini arah mereka sedikit melengkung dan berusaha mencapai jalan ke arah Tian Chong Pei, bahkan rencanya akan masuk kembali ke jalur mereka mulai melakukan pelarian. Tetapi, memang benar perkataan Hek Menciok, pengejar semakin hebat dibandingkan yang mereka hadapi sebelumnya. Ketika alur melengkung mereka kembali mendekati kaki gunung Petinsan, mereka justru akhirnya terkejar lawan. Jarak mereka pada saat itu ada sekitar 1 km dari tempat mereka mulai melarikan diri, tetapi sudah kembali berada di kaki gunung Petinsan. Mereka sudah akan memasuki hutan di kaki gunung Petinsan ketika mereka akhirnya terkejar, tepat siang hari. Dan memang benar dugaan Hek Menciok, mereka yang datang untuk memburu sudah bertambah lagi kekuatannya dan masih lebih hebat lagi. Kini, ada juga di rombongan itu Tam Penghek dan juga istrinya yang datang bersama dengan sejumlah besar utusan pencabut nyawa dan juga seorang tokoh lain yang belum dikenal. Dan melihat kedatangan mereka, Sialan In sudah langsung sadar bahwa pertarungan besar akan segera pecah sebentar lagi. Pertarungan yang akan lebih sulit lagi bagi mereka. Melihat kekuatan lawan yang semakin bertambah besar. Tetapi meskip memang demikian keadaannya, tentu saja tidaklah sampai membuat Sialan In merasa takut. Hahaha, masih mau lari kemana sekarang? Jika kalian keburu masuk ke hutan di kaki gunung Petinsan, maka sama saja kalian masuk ke sarang kami. Jika melarikan diri dan tidak memutar, sebenarnya peluang kalian lebih besar, tapi hari ini sungguh-sungguh apes bagi kalian semua sehingga dapat terkejar oleh kami, terdengar jamuha menyambut dan mengejek mereka. Memang apa yang dikemukakannya terdengar masuk akal, meskipun sulit untuk mendebatnya karena toh mereka sudah saling bertatap muka. Dia hanya tak tahu, bahwa Sialan In dan Hekmen Ciok sudah memiliki pertimbangan mereka sendiri untuk mengambil jalur memutar seperti ini secara sengaja. Sialan In yang sudah paham dengan kehebatan mereka yang baru bergabung sudah saling lirik dengan Yew Kong dan Yew Lian, dan kemudian berkata kepada Hekmen Ciok, tokoh tertua di antara mereka. Murid kepala Mohwe Ehud sudah munculkan diri, bukan tidak mungkin utusan pencabut nyawa sudah bergabung di gunung. Petinsan, artinya mereka sudah siap untuk pertarungan puncak. Saat ini akan amat sulit melawan mereka, karena tambahan kekuatan mereka bukan tokoh-tokoh yang akan mudah untuk dihadapi. Meskipun demikian, apa boleh buat, kita harus melepas larangan membunuh untuk mengurangi jumlah lawan. HMMM, loh memang datang untuk membunuh. Tetapi masih belum ingin untuk dibunuh saat ini, mau tidak mau kita harus segera membuka jalan darah, desis Hekmen Ciok sambil menyiapkan tongkatnya dan melirik putranya Hekking Yap. Dan keduanya pun saling lirik dan bukannya takut, malahan keduanya justru saling tersenyum satu dengan yang lain. Rupanya mereka sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan, apalagi mendengar munculnya utusan pencabut nyawa yang sangat mereka benci. Maka, tidak ada percakapan lagi. Marilah, kali ini kami tidak akan main-main lagi, silahkan tangkap jika kalian mampu, kami sudah sangat siap untuk meladani kalian semua, tantang Sielan In yang membuat semua lawan mereka tercengang. Karena bukannya merasa takut, Sielan In justru mempersilahkan mereka untuk maju menyerang. Suasana yang hingga beberapa detik menahan jamuha menurunkan perintah menyerang. Sambil berkata demikian, Sielan In berbisik kepada kawan-kawannya dalam nada suara lirik tak terdengar lawan. Akan ku tahan Liu Kongjie, usahakan pertarungan di medan terbuka, sehingga kemungkinan mengurangi jumlah lawan terbuka, tidak usah terlampau bernafsu guna membunuh, lakukan secara perlahan-lahan dan jangan sampai terpancing guna meninggalkan kelompok kita sendiri. Setelah berkata demikian, dia pun melayang maju menantang dan memapak Liu Kongjie yang juga sudah maju menerjang menyambutnya. Pertempuran mereka berdua pun kembali berlangsung dengan seru, saling serang dan saling bertahan dengan sama baik dan sama hebatnya. Tentu saja agak sulit untuk menentukan siapa yang akan menang antara mereka berdua. Sementara pertarungan lainnya justru lebih ramai, namun yang pasti, mereka berada di tengah medan pertarungan terbuka, siapa saja boleh melawan musuh yang paling dekat, dan lebih cepat melukai lawan atau membunuh, justru lebih baik. Maka pertarungannya benar-benar tidak teratur, kecuali Xie Lan In melawan Liu Kongjie, di mana keduanya saling mencari dan saling intai. Namun karena mereka berdua memang berada di lingkaran pertempuran yang agak semrawut itu, maka mereka berdua pun tidak banyak dapat saling mendesak lawan sampai keperet. Sulit untuk membuat lawan mereka ketiadaan jalan keluar untuk melawan, karena memang aran mereka bergerak sangatlah sempit dan terbatas. Mereka akhirnya lebih banyak menilik arna pertarungan itu sambil terus-menerus menyerang dan menghindar ataupun bertahan dengan ketat. Sampai akhirnya keduanya paham, tingkat kemampuan mereka tidaklah berbeda jauh, karena itu mereka memutuskan sambil bertarung sesekali menilik keadaan sahabat mereka yang lain. Arna tidak memungkinkan mereka saling serang dan saling memojokan, karena terlampau banyak gangguan. Suasana yang memang persis diprediksikan oleh Sielan In dan Hekmen Chok. Anehnya, Liu Kongjie rada berbeda dengan pertempuran-pertempuran sebelumnya, tidak seganas biasanya dan seperti kurang bersemangat bertarung lebih lanjut. Sementara itu, Hekmen Chok justru bertarung ganas, karena tombak besinya menerjang pasukan robot dan tiangpek, nggoong atau lima raja dari tiangpek, dengan maksud meminta korban. Sendirian dia ya berhasil menahan pasukan robot dan lima raja tiangpek, tetapi jelas terlihat kalau kakek itu kini sudah bertarung dalam puncak kekuatannya. Maklum, lawan-lawan saat itu memang amat hebat dan lebih banyak jumlahnya. Karena itu, totokan-totokannya membawa suara yang sangat menyeramkan dan berdesing mampu memutus besi sekalipun. Itulah sebab yang membuat tiangpek, nggoong tertahan kerutalan mereka, sementara pasukan robot satu orang mundur karena cedera parah yang menembus pelindung baja di dada, perut dan bagian vital lainnya. Pertarungan berubah menjadi cukup semrawut dan memang disengaja seperti itu karena lawan berjumlah banyak. Garis pertahanan para pendekar dibuat sedemikian rupa sehingga pengeroyokan tidak membuat mereka kelabakan dan lawan tidaklah nanti menyerang mereka secara bebas. Dengan banyaknya pengeroyok, maka lawan kehilangan ruang untuk mempersiapkan ilmu-ilmu hebat mereka. Dan hal itu langsung terasa, kecuali dalam Arna Sielan In melawan Liu Kong Jie yang memang paling hebat dari antara lawan-lawan itu. Dalam pertarungan semrawut, pihak lawan yang banyak membawa anggota pasukan yang kurang sakti justru banyak menjadi korban. Sudah ada berapa mayat lawan yang bergelimpangan di Arna pertarungan yang makin panas itu. Otomatis, tokoh-tokoh seperti Sitiok Gi, Tempeng Hek dan juga istrinya, hingga Jamuha, Sumacong Beng, Lui Beng Wan, Mahyong Sengker Potan memilih melepaskan serangan. Karena juga di Arna mereka masih ada lima rajati yang pek-pe dan malah juga lima pasukan robot. Belum lagi utusan pencabut nyawa yang untungnya tidak ikut menyerang tetapi menjaga jalan lari lawan-lawan mereka. Meski secara khusus Hek Menciok menghadapi sepuluh orang itu, tetapi karena berada pada Arna yang sama, Arna sempit karena dekat hutan, maka siapapun kurang leluasa bertarung. Dan hal ini sangatlah disadari kedua belah pihak, dengan secara khusus pihak pendekar sudah memperhitungkannya secara matang sebagai care untuk bertahan melawan demikian banyaknya musuh yang terus menerjang dan menyerang berusaha membunuh mereka. Diam-diam Sielan Intertawa melihat pertarungan itu. Dia hanya mengkhawatirkan Tian Xin Su, sementara sisanya, dengan tingkat kepandayan yang dimiliki, akan sedikit lebih mudah menjaga diri terkena serempetan pukulan maupun juga pukulan tak terduga lainnya. Karena itu, Sialan Inh dapat bertarung lepas tanpa harus khawatir dengan nasib teman-temannya dan terus-menerus melepaskan ginkangnya untuk tarung lawan Liu Kong Jie. Semakin lama semakin luas Arna yang mereka butuhkan. Karena keduanya sudah mengerahkan Iwakang pada tingkatan yang amat tinggi. Dan, sebagai akibatnya, justru semakin sempitlah Arna pertarungan dan semakin semerawutlah pertarungan masal itu. Terjangan tenaga mereka berdua membuat Arna semakin sempit karena orang-orang menghindar dari sengatan kekuatan Iwakang mereka berdua. Setengah jam berlalu dan pertarungan semerawut masih terus berlangsung, tetapi Sialan Inh melawan Liu Kong Jie semakin mendebarkan. Setelah awal-awalnya Liu Kong Jie seperti kurang bersemangat, akhir-akhirnya Sumacong Beng mampu lagi merangsangnya untuk bertempur lebih hebat dan lebih bersemangat. Dan saat ini Sialan Inh sudah mulai melepas pukulan-pukulan berisi melawan dan menandingi kehebatan Liu Kong Jie yang memang sudah lama punya nama besar. Sialan Inh tidak lagi hanya bersandar pada kehebatan ginkangnya, tetapi mulai berani keluar menyerang mengandalkan ilmu pukulan yang ditunjang oleh Iwakang lemas dan kecepatan geraknya yang tidak lumrah. Sementara Liu Kong Jie semakin menunjukkan kelebihannya dalam mengeluarkan jurus-jurus yang mematikan dengan variasi yang mujijat. Keduanya seperti sudah melupakan bahwa masih ada pertarungan lain di dekat mereka bertarung. Apalagi karena Arna tersebut relatif kecil dan dibatasi atau dipagari oleh sejumlah pepohonan di belakang para pendekar dalam menghadapi keroyokan tersebut. Menyempitnya Arna pertarungan membuat pasukan robot jadi banyak berdiam diri di sudut Arna dan sulit bagi mereka untuk keluar menyerang lagi. Ingin menyerang tapi ruang yang tersedia kurang memadai bagi mereka bergerak dalam menyerang dan bertahan. Oleh karena itu sulit mereka semua untuk mengoptimalkan kelebihan jumlah orang untuk menyerang dan akhirnya justru korban lebih banyak jatuh di antara mereka. Hal yang semakin lama semakin bisa dilihat dan dianalisis jamuha. Tengah pertarungan mereka memuncak, Hekmen Chiok mampu melukai seorang dari lima raja tiangpek. Sebetulnya, mereka berada satu tingkat dengan Hekmen Chiok jika maju bareng, jikapun kalah, hanya tipis semata. Tetapi, Arna mereka sangatlah tidak nyaman, ditambah dengan lima pasukan robot yang juga sering memintas jalan dan sering membuat mereka malah mati langkah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hekmen Chiok dan berhasil melukai lengan kanan salah seorang dari lima raja, meski tidak patah tetapi cukup membuatnya tidak mampu bertarung optimal selama beberapa jam atau bahkan sehari atau dua hari. Sementara itu, Yew Kong sendiri sudah kena serempet. Pukulan si Tioki yang langsung diabayar kontan. Keduanya terluka, tetapi masih berkeras melanjutkan pertarungan. Hanya saja, Yew Lian sudah berjaga di sisi sebelah kakaknya dan terus-menerus menjaga dan mengawasi kakaknya selama pertarungan terus berlangsung. Harus dikatakan, hubungan Yew Kong dan Yew Lian sebagai kakak dan adik memang sangatlah dekat. Mereka berdua korban dari pengkhianatan si Tioki, kehilangan orang tua dan keluarga dan tumbuh bersama dan berlatih di bawah pimpinan Suho yang sama. Karena itu, Yew Kong dan Yew Lian sungguh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, lebih merat dari sekedar kakak beradik yang tumbuh bersama dalam satu keluarga normal. Yew Lian yang mendapati kakaknya terluka, tidak rela membiarkannya terancam, dan segera berinisiatif melindunginya dan menjaganya dari segala kemungkinan yang lain. Karena itu, kondisi Yew Kong dapat terjaga dan selalu dalam pengawasan adiknya. Jatuhnya korban di kedua belah pihak tidaklah membuat pertarungan berhenti, tetapi justru semakin memanas dan semakin keras dan seru. Lawan jelas semakin murka, Jamuha menyerang serabutan tetapi tetap saja tidak menghasilkan apa. Apa, bahkan seorang di antara lima rajati yang pek, kembali terkena. Totokan Hek Menciok. Memang, tidak fatal akibatnya. Namun, meski sama dengan kawannya tidaklah terlampau parah lukanya, tetapi jeritan kesakitannya membuat Jamuha bertambah marah dan murka karena belum mampu menyelesaikan pertarungan. Justru kawan-kawannya yang semakin banyak menjadi korban pertarungan itu. Karena itu, dia pun berkata kepada kawan-kawannya. Tahan mereka, biar kuarahkan kawan-kawan lain kemari, mestinya mereka sudah tiba, entah mengapa belum juga sampai. Perkataannya membuat Sialan In tergetar dan membuatnya terserang Liu Kong Jie selama beberapa jurus. Untungnya, Sialan In memiliki kewaspadaan dan yang terutama reaksi dan gerak yang amat lincah dan amat cepat. Ini yang membuatnya selamat meski selama beberapa jurus dia terserang habis-habisan oleh Liu Kong Jie. Selain itu, kawan-kawannya yang lain juga sama-sama tergetar dan terkejut, sebab jika lawan bertambah lagi, maka peluang mereka untuk selamat otomatis akan semakin memudar. Hanya, tetap saja mereka bertarung dengan bersemangat dan membuat lawan-lawan yang akan mencecar mereka berpikir seribu kali untuk lebih masuk lagi. Yang menarik, keterdasarkan Sialan In selama beberapa detik membuat kawan-kawan Liu Kong Jie jadi bersemangat dan berpikiran bahwa amat mungkin kemenangan bakal segera datang. Tetapi, tidak demikian yang terjadi. Justru yang terjadi adalah bokongan Mah Yong Seng atas Hek King Yap yang berakibat fatal bagi mereka berdua. Hek King Yap memang terkejut bukan main, tetapi masih tetap sangat waspada. Pada saat itulah Mah Yong Seng masuk menyerang dengan jurus Heere Tan Chu, mencari mutiara di bawah laut. Dia menendang bagian bawah tubuh Hek King Yap dan kemudian di saat lawan bergerak mengelak, dia segera menyusul dengan jurus Liu Sui Pian Lung. Air mengalir berubah arah. Pukulannya memang mengenai pinggang kiri Hek King Yap, tetapi pada saat bersamaan, Hek King Yap yang tahu maksud lawan, juga sudah balas menyerang dengan lebih hebat lagi. Dia dengan cepat menyerang dada lawan dengan menggunakan sebuah jurus Hui Hang Lam Hai, angin puyuh yang datang dari selatan. Artinya, Hek King Yap secara sengaja memberikan pinggang tetapi mendaat dada. Jelas pukulan yang mengenai dada lebih parah ketimbang di pinggang. Benturan secara bersamaan tak dapat dihindari terjadi. Buk, buk, ngek, hoa cek. Tanda petik. Mereka berdua terdorong ke belakang, dengan Hek King Yap menderita luka di bagian pinggang dan mulutnya nampak darah meremes, tetapi Mo Ah Yong Seng terlihat lebih parah lagi keadaannya. Dia terdorong dan langsung terlontar serta tak tertahankan dari mulutnya menyembur darah segar, tanda dia terluka lebih parah jika dibandingkan dengan Hek King Yap. Mereka pun terdorong ke belakang, tetapi keadaan Hek King Yap yang terluka membawa perubahan pada ayahnya. Untung saja Hek King Yap paham dan tahu keadaan ayahnya itu, maka dia pun berkata dengan suara rawan dan terdengar ayahnya. Jangan khawatir ayah, aku terluka ringan, lawan jauh lebih parah, tetap tahan para musuh, sebentar aku bergabung. Suara itu membuat Hek Manciok senang dan kembali dia bersemangat mencecar lawan-lawannya yang sudah kocar kacir. Boleh dibilang keadaannya yang justru paling cerah dan paling menguntungkan dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain. Dia menjaga pintu yang akan diterobos 10 orang, namun 2 di antaranya sudah dialukai dan bertarung tidak dalam kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kelima raja tiangpek juga tidak bisa bertarung optimal karena arna pertarungan terlampau penuh sesak, sulit mengembangkan satu barisan guna. Menempur lawan. Jadi, apa boleh buat, meski kondisi yang terbatas dan sadar bahwa mereka tidak dapat meraih kemenangan akibat kondisi lingkungan, tetap mereka paksakan. Tengah pertarungan mereka berlangsung lebih seru lagi, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang kelihatannya dilepaskan oleh seorang tokoh berkepandaian tinggi. Suara teriakan tersebut terdengar melengking dan mengalun meskipun masih sangat jauh, tetapi cukup mampu ditangkap secara jernih oleh orang-orang yang sedang bertarung itu. Suara itu membuat wajah Jamuha berseri, bahkan dia pun kemudian memandang kawan-kawannya yang sedang bertarung dan kemudian berkata dalam nada suara sangat senang dan bersemangat. Kita kedatangan dua tokoh puncak, Suhu dan Susyok Chowa akan segera munculkan diri di tempat ini, sudah saatnya kita serang dan tahan mereka sedapat mungkin biar nanti mudah ditangkap dan ditawan satu demi satu. Dalam pertarungan puncak nanti, mereka ini bakal amat bermanfaat nanti. Tentu saja Sielan In mendengar kata-kata Jamuha dan juga Hekmen Chok dapat mendengarnya dengan jelas. Meski belum tahu siapa gerangan tokoh yang akan datang sebagai bala bantuan pihak lawan, tetapi jika dia adalah Suhu dan Paman kakek guru dari Jamuha, maka bisa dipastikan tokoh itu bukan tokoh biasa. Tetapi justru tokoh hebat. Karena berpikir demikian, maka Sielan In mendekati Hekmen Chok dengan mengurangi serangan ke arah Liu Kongjie. Keduanya sama paham bahwa keadaan semakin membahayakan, dan harus bertarung dengan puncak kemampuan mereka masing-masing. Lo Chiam Poe, keadaan semakin berbahaya. Benar Ko Nio, jika memang sampai terpaksa, maka kita masih bisa adu jiwa di tempat ini jawab Hekmen Chok dengan penuh. Semangat dan membuat Sielan In jadi ikut terpengaruh. Semangat juang kakek yang sudah tua itu, entah mengapa justru merangsang semangat tarung Sielan In. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncul dua orang tokoh yang sudah cukup dikenal oleh Sielan In, yakni Gibers yang datang bersama ponakan muridnya yang juga sudah munculkan dirinya di Tian Chong Pei, si manusia misterius. Tetapi, tokoh kedua itu masih belum dikenal sama sekali oleh Sielan In. Kehebatannya bahkan tidaklah kalah dari Gibers sendiri yang adalah paman gurunya, dan tokoh inilah yang dipanggil sebagai Suhu oleh Jamuha. Acah, Susyok Chou, Suhu, Syukur Jiwi berdua datang mereka. Cukup alat untuk dapat segera ditundukan, lapor Jamuha yang berharap dan meminta kedua tokoh itu untuk segera dapat turun tangan. Maklum, sudah berapa hari dia tugas luar untuk menangkap kawanan pendekar itu. Jamuha, engkau terlampau memakan waktu yang panjang guna menundukkan mereka saja, bagaimana mungkin kita beroleh hasil maksimal jika seperti itu caramu untuk menjalankan tugas datang-datang? Orang misterius yang dipanggil Suhu oleh Jamuha sudah menghadiahkan dam peratan kepada Jamuha. Wajah Seng Murid, Jamuha terlihat langsung berubah merah padam, tetapi untuk menutupinya dia pun buru-buru berkata, Maafkan Tecu Suhu, tetapi mereka memang cukup hebat dan agak sulit untuk dapat kami taklukan. Bahkan meskipun Liu Klociampue sendiri sudah turun tangan dan bekerja sangat keras sejak dua hari terakhir ini. Meskipun demikian, masih tetap sulit untuk menaklukan dan menahan mereka. Dan selain daripada itu, mereka pun suka menggunakan hutan dan gelapnya malam untuk bertarung dan melarikan diri, bertarung dan melarikan diri kebalik gelap dan pekatnya hutan belantara. Tetapi, hari ini kami sudah berhasil menahan dan kemudian menjebak. Dan mengurung mereka semua di sini, sulit mereka melarikan diri lagi. HMMM, sudahlah, banyak pekerjaan lain menanti. Biar dipastikan bahwa mereka bisa kita taklukan dan kita tahan, akan tetapi jika tetap sulit juga, maka lebih baik dibinasakan saja terdengar si manusia yang dipanggil Suhu sudah berkata dan naga-naganya dia sedang sangat kesal. Tetapi mereka kini sudah terpojok Suhu, semestinya sudah lebih mudah untuk dapat menangkap mereka saat ini, Jamuha berkata sekali lagi sambil melihat seperti apa reaksi Suhaunya nanti. Jika sudah terpojok, Coba kulihat bagaimana engkau dapat menaklukan serta menangkap mereka semua, berkata lagi Seng Suhu dengan suara getas dan mulai membuat Jamuha kehilangan kata-kata. Untungnya pada saat itu terdengar suara orang lain yang ikut menyela. Ciyok Sutit, Sudahlah, bagaimanapun Jamuha muridmu sudah bekerja cukup keras hari ini, biarlah perkara untuk menaklukan dan menangkap mereka. Jika kita lakukan bertiga dengan liok hengte biar dapat menghemat waktu. Tinggal 4 ataupun 5 hari lagi lawan. Akan maju hingga mendekati kaki gunung, karena itu kita butuh lebih cepat melakukan persiapan-persiapan terakhir. Rijema Sing sudah mulai bekerja, dan karena itu, gangguan-gangguan seperti ini, mulai besok sudah tidak boleh terjadi lagi. Engkau harus bekerja lebih keras lagi Jamuha, biarlah untuk gangguan hari ini kita pahamu, tetapi mesti ini yang terakhir. Dan Karen itu, maka musuh yang ada sekarang, mesti dia dengan cepat dapat kita bereskan. Ayolah Ciyok Sutit, waktu tidak akan menunggu kita lagi. Baik Susiok, kita memang harus bergerak cepat. Mari, kita tuntaskan dan bereskan, lebih cepat lebih baik. Liok Lociampuwe, biarlah kita bertiga turun tangan untuk bisa menangkap mereka semua. Bagus Ciyok Sutit, mari kita segera bekerja. Mendengar kalimat terakhir Gebers, manusia misterius yang disebut ataupun dipanggil si Ciyok oleh Gebers terlihat memalingkan wajah Kearna dan kemudian berkata kepada semua kawan-kawannya. Cui sekalian silahkan mundur, biarkan kami bertiga yang menyelesaikan mereka dan menangkap para pengganggu ini. Untuk menjadi tahanan dan sentra di markas Butek Sengpei. Jamuha, tarik pasukan robotmu, dan engkau mahu Pai Chu, segera tarik mundur juga lima raja dari Tiangpek, dan berjaga jangan sampai mereka melarikan diri. Si Hu Pai Chu, sumahengte silahkan kalian juga mundurkan diri, kita akan amat butuh mereka untuk pekerjaan yang lain nanti. Sekali berkata demikian, ornak yang dipanggil Ciyok Sutit oleh Gebers itu bergerak, dan hampir semua tokoh Butek Sengpei menerima perintah segera bekerja. Baik, terdengar hampir bersamaan semua menyahut, dan kemudian Jamuha dan juga Mahyong Seng, serta juga si Tioki dan Sumacong Beng, termasuk Lui Beng Wan mengundurkan diri dan meninggalkan Gebers, Liu Kong Jie dan manusia Si Tiok di arena. Kelihatannya pertarungan besar akan segera pecah, karena pada saat itu, Sialan In dan Hekmen Tiok juga sudah bersiaga dan sudah mengajak semua kawan mereka untuk saling menjaga. Maklum, meski lawan mereka hanya tiga orang, tetapi kehebatan mereka tidaklah diragukan lagi. Sialan In sendiri sudah pernah mengecapi bertarung atau setidakannya melihat mereka dalam pertarungan di tempat berbeda. HMMM, apakah kalian masih berpikir untuk bertarung melawan kami, ataukah tidak lebih baik kalian menyerah saja untuk menghemat waktu kami bertanya si manusia Si Tiok dengan nada suara yang sangat arogan dan juga terdengar agak provokatif, namun penuh rasa percaya diri dan memandang semua lawannya dengan sinar mati mengancam. Hanya melawan Tian saja, maka kami semua akan dengan senang hati menyerah, tetapi menghadapi kalian, kami merasa masih memiliki cukup kemampuan untuk bertahan dan menghindar. Karena itu, langsung saja tuan-tuan, jika engkau sudah merasa hebat, maka segeralah menyerang agar kita dapat saling tahu satu dengan yang lain, Sialan In berkata dengan gagah berani, hal ini segera mengundang manusia Si Tiok itu untuk melangkah maju dan berencana untuk mulai bertarung melawan mereka semua. HMMM, kemampuanmu memang hebat kau Nio, tetapi sejujurnya engkau masih belum cukup bermampuan bertarung melawanku seorang diri. Tetapi, baiklah, jika benar kalian lebih memilih untuk tarung melawan kami bertiga, maka sebaiknya kalian segera menyiapkan diri masing-masing. Ingat, kami bertiga akan berusaha menangkap kalian hidup-hidup dan semoga kalian bersedia menjadi tawanan kami dan membantu kerjaan kami kelak. Kami sudah siap sejak tadi, silahkan engkau turun tangan Tuan, kami lebih dari mampu dan terlalu berani melawan dan bertarung denganmu, sambut si Elan In yang sekaligus langsung memukul kesombongan lawan yang dia rasa terlampau memandang mereka remeh. Susiok, Liok Lociampuwe, baiklah, mari kita bekerja keras menangkap mereka semua, jika mungkin kita tangkap dan tahan mereka, tetapi jika amat sulit, binasakan saja semuanya, terdengar perintah akhirnya turun dari si manusia si Chiok itu, dan tarung pun segera dimulai. He Lociampuwe majulah bersama Hek King, Yap, hadapi Liokong Jie, Ye Utoako majulah bareng Encilian menghadapi Gebers, biar ku hadapi pemimpin mereka yang sokmen perintah ingin menangkap kita, bisik si Elan In dan dianggukan oleh kawan-kawannya itu. Pengaturan itu memang tepat dan pas dalam menghadapi tokoh-tokoh hebat di pihak lawan. Tokoh terhebat nampaknya memang si manusia si Chiok yang suka memberi perintah itu. Sementara Liokong Jie dan Gebers masih bisa dihadapi berdua, masing-masing Ye Utoako berpasangan dengan adik perempuannya Ye Ulian, sementara satunya lagi pasangan Hek Menchok dengan anaknya Hek King Yap. Dengan formasi seperti itu, Sialan In dapat menghitung bahwa kedua arna tersebut akan cukup berimbang. Dan itu berarti, akan tinggal bagaimana dia dalam berhadapan dengan si manusia misterius satunya lagi. Si manusia si Chiok, begitu Gebers memanggil keponakan muridnya itu. Dan kini, mereka semua sudah siap dan sebentar lagi pertempuran akan pecah. Semua kini senyap dan bersiap guna menyaksikan sebuah pertarungan lebih dasyat dan lebih hebat antara dua pihak yang memang bertentangan itu. Maka ketika Gebers dan Liokong DJI maju, benar saja mereka segera dipapak dan ditandingi oleh gabungan ayah anak dan adik kakak. Tetapi, jangan memandang enteng gabungan mereka, karena Liokong Jie dan Gebers segera menemukan kenyataan bahwa menghadapi gabungan itu mereka tidak dapat berbuat banyak. Gabungan dua orang yang meskipun memang masih di bawah kepandayan mereka, tetaplah cukup hebat dan sanggup menahan serangan-serangan mereka berdua, karena mereka saling melengkapi dan saling menolong dalam bertarung. Apalagi, karena pasangan itu saling mengetahui dan mengenal ilmu silat masing-masing, otomatis mereka tahu kapan masuk dan kapan menolong. Karena itu, Liokong Jie segera merasa berat, sama seperti Gebers yang sama hebatnya dengan Liokong Jie, juga. Kaget dengan kehebatan lawan. Gebers jelas kaget karena dia masih belum menduga sejauh itu kehebatan lawannya. Sementara itu, manusia Shuchio yang bersikap misterius itu segera menghadapi Sielan In, sebelum menyerang dia berkata, Nona, lebih baik kalian menyerah menjadi tahanan kami lebih baik bekerja sama dengan kami ketimbang melawan kekuatan raksasa Butek Sengpei. Karena sesungguhnya rimba persilatan Tionggoan sebentar lagi sudah akan dapat kami kuasai, bujuknya mencoba agar Sielan In luluh dan dapat menyerah. Hal yang dia tahu sebenarnya lebih baik tidak dilakukan, terutama karena melihat sikap dan juga sifat Sielan In yang agak keras dalam menentang dan juga melawan mereka. Tetapi, melihat kecantikan gadis itu yang begitu alami dan amat menonjol, maka dia menetapkan hati untuk mencobanya terlebih dahulu. Engkau ini sebetulnya mau bertarung melawanku atau ingin membujukku? Apakah engkau mau kubujuk agar segera membubarkan Butek Sengpei kalian yang ambisius dan banyak melahirkan kekacauan di Tionggoan? Jawab Sielan In. Yang langsung membuat lawannya menarik nafas dan kemudian memandang Sielan In. Cukup lama dia memandang Nona itu. Dan pada akhirnya, pada lain kesempatan dia pun dengan terpaksa segera berkata, Baiklah Nona, engkau berjagalah. Selepas berkata begitu, manusia si Ciok, yang sebenarnya adalah murid dari Pakut Lojin bernama Ciok Seng dan berjuluk Giok Bin Tian Ong, Raja Langit Muka Pualam, segera mau menerjang. Murid Pakut Lojin ini sebetulnya pada awalnya bukanlah manusia buas dan bukanlah manusia yang berambisi besar dan tidak terbahaya. Tetapi entah apa yang terjadi atas dirinya dan entah apa sebabnya, tokoh ini justru kini muncul sebagai tokoh utama dari Butek Sengpei. Dan yang juga sangat penting, orang ini pun memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan jelas bukanlah lawan lemah. Karena sesungguhnya, dia bahkan masih sedikit berada di atas kemampuan susioknya, Gebers. Begitu berkata engkau berjagalah, langkah kakinya sudah bergerak secara aneh dan amat mujijat dan dalam waktu singkat sudah menerjang ke arah Sialanin. Tapi, Sialanin sendiri bukan orang awam dalam bergerak cepat dan mujijat, meskipun dia merasa sedikit heran karena ilmu langkah lawannya mirip dengan ilmu langkah yang sering dilihatnya dimainkan oleh Tian Liong Kho Aih Yap. Tetapi tentu saja Sialanin tidak bisa terus menerus kagum dan merasa heran, karena dia harus segera bergerak membendung dan melawan serangan cepat Ciuok Seng. Selain karena ternyata tokoh itu juga memiliki kekuatan yang sangat hebat, bukan hanya sekedar memiliki daya gerak yang cepat dan mujijat. Bahkan, Sialanin segera menyadari bahwa kekuatannya malah lebih hebat dari Gebers. Sadar sedang menghadapi lawan yang memang sangat hebat dan lihai, Sialanin sudah memainkan ilmu ginkang yang menjadi andalannya, yakni Sian Ing Tun Sin Hoat, ilmu bayangan dewa menghilang. Seiring dengan itu, kekuatan Iwakang Hutmen Sian Tian Kahi Kang, tenaga dalam mujijat, juga sudah dikerahkannya untuk dapat membendung dan menandingi Iwakang lawan yang juga sangat hebat dan istimewa. Dan benturan pertama sebanyak tiga kali antara kedua lengan mereka sudah cukup memberi gambaran kepada masing-masing sampai di mana kehebatan lawan di hadapan mereka. Kuat dan lemah masing-masing segera tergambar di benak masing-masing, dan Kero melawan pun sudah langsung terpateri di kepala. Dan dengan Kero seperti itulah mereka bertarung. Hebat, hebat, Desis Chok Seng menemukan kenyataan betapa Sialanin mampu membendung kekuatan tenaga serangannya dan juga mampu mengimbangi ilmu langkah mujijat yang dikeluarkannya. Bahkan, dalam beberapa detik kemudian, dia balik di desak Sialanin yang bergerak demikian lues dan amat cepat dan nyaris tak terikuti pandangan mata. Dan bahkan lebih dari itu, gadis itu kini dapat berbalik menerjang Chok Seng secara hebat dengan kecepatan bergeraknya yang nyaris sulit dipercaya Chok Seng. Tetapi, Chok Seng yang memang sudah tahu dan sadar akan kehebatan lawan, juga sudah menggeliat dan dengan langkah yang hebat dan mujijat dia melepaskan diri dari terjangan Sialanin yang amat cepat itu. Bahkan bukan hanya itu saja, dia pun sudah langsung balik mencecar Sialanin dengan pukulan-pukulan hebat dan berbahaya. Dalam waktu singkat keduanya tukar-menukar jurus pukulan, adu cepat serta adu tangkas dan sudah pasti juga adu kekuatan. Sialanin seperti biasa menang cepat, tetapi juga tahu bahwa lawan masih lebih kuat, meski tipis saja ewekangnya. Dan karena ilmu langkah ajaibnya, maka Sialanin benar-benar harus bekerja keras untuk menghadapi rangkaian serangan dari ilmu-ilmu lawannya yang hebat luar biasa. Bahkan dia pun cepat sadar, bahwa Chiok Seng yang misterius ini benar-benar merupakan lawan amat berat dan tidak akan demikian mudah baginya untuk menandingi tokoh tersebut. Karena selain dia memiliki kekuatan yang hebat, juga sekaligus memiliki tata gerak yang amat hebat dan juga yang amat mujijat. Paduan itu sungguh membuatnya merasa berat dan bahkan sering mampu membuat gerakan ginkangnya terganggu. Benar-benar hebat desisnya dalam hati, kagum dengan kemampuan lawannya yang terasa hebat itu. Tetapi, seriring dengan itu, Sialanin sendiri mulai bangkit kebandelan dan juga gengsinya, hal yang kemudian memaksanya untuk mau tidak mau terus bertarung dalam tingkat kemampuannya yang tertinggi. Amat jarang dia memperoleh lawan yang membuatnya harus menguras seluruh ilmunya, ginkang hebatnya maupun juga kehebatan iwakangnya. Dan Chiok Seng ini, membuatnya mau tidak mau harus dapat menguras semua perbendaharaan ilmu yang sudah dipelajarinya dari Lem Hei Sini Subonya dan menuangkannya dalam bertahan dan menyerang. Wajar jika pertarungan mereka meningkat cepat, dan dalam waktu yang relatif singkat sudah saling serang dengan amat hebatnya. Sementara itu, pertarungan di dua arena lainnya awalnya memang cukup seru dan imbang, tetapi karena Yew Kong sudah sempat mengalami luka meski tidak berat, tetapi setelah bertarung panjang, maka rasa sakit dari luka ringannya mulai sesekali mengganggu. Terlebih karena lawannya justru adalah tokoh yang masih setingkat di atas kemampuan ilmu silatnya. Dan, hal yang sama juga dialami oleh Hak King Yak dan membuatnya. Mula sering harus dalam perlindungan tongkat besi ayahnya. Untung saja tongkat besi Hak Men Chiok memang pusaka yang menggetarkan sehingga mampu membuat lawannya sering mengindahkannya. Namun yang pasti, pergerakan mereka mulai dapat terbaca lawan hebat yang sedang mereka keroyok itu. Dan perlahan-lahan, tanpa mampu mereka hindari, langkah dan serangannya mulai mampu diantisipasi lawan. Keadaan di dua arna itu sama sekali tak dapat lagi diikuti oleh Sielan In, karena dia sendiri sedang amat sibuk dengan desakan lawannya yang amat berat ini. Kekuatan iwakang mereka masing-masing yang sangat berbeda jenis dan juga ciri khas kehebatannya, membuat mau tidak mau Sielan In dan Chiok Seng lebih teliti dan lebih waspada. Jika Sielan In lebih bersifat lemas, maka lawannya bersifat alot dan sulit untuk digiring ataupun sulit untuk dilontarkan. Pergulatan iwakang lawan iwakang juga mendatangkan kesulitan tersendiri bagi Sielan In, karena dia harus mengaku masih kalah seurat. Justru karena itulah sesekali dia membiarkan diri untuk diserang lawan guna mengembalikan semangat dan kekuatannya yang cepat terkuras jika adu iwakang. Sementara itu, setelah bertarung lebih 50 jurus, Heking Yap semakin kepayahan tetapi semangat bertarungnya memang sangat luar biasa. Sungguh patut diacungi jempol. Tetapi, sayang memang, karena kondisi fisik bagaimanapun juga semakin tergerus dan semakin tidak bisa dibohongi setelah terluka dalam adu ilmu dengan Mah Yong Seng sebelumnya. Bahkan suatu ketika, Hek Men Chok harus berjibaku menyelamatkan anaknya ketika Heking Yap Alpa untuk bergerak mundur. Namun, posisi mereka menjadi sangat terdesak dan ketika Liu Kong Jie terus menyerang dan kini menyasar Hek Men Chok dengan jurus ular keluar sarang, tokoh tua itu harus gopoh menghindar. Saat menghindar itulah sebuah serangan cepat dan dasyat dilepaskan Liu Kong Jie mengarah telak ke dada Heking Yap dalam jurus sampuh Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai. Heking Yap sudah pasti akan terpukul, tetapi Hek Men Chok tidak rela anaknya terpukul karena memang sudah terluka sebelumnya. Jika sampai itu terjadi, maka besar kemungkinannya Heking Yap akan mengalami cedera yang agak berat dan bisa dipastikan akan amat parah. Mengingat hal itu, maka dengan cepat dan nekat, dengan sedapat mungkin coba menangkis dengan tongkat besinya, dia melompat menghalang tepat di tengah-tengah Heking Yap dan Liu Kong Jie. Tetapi Liu Kong Jie cukup cerdik dengan menggeser sedikit lengannya. Pukulan itu tetap masuk dan akhirnya memakan pundak kanan Hek Men Chok menggantikan sasaran awalnya Heking Yap. Tak pelak lagi dia pun terpukul. Duk Nge Koc Kek Tetapi meski terpukul, tokoh tua itu memang sangat alat dan ulet. Dengan amat cepat dia memutar tongkatnya dan dengan nekat menyerang Liu Kong Jie yang terpaksa harus mundurkan dirinya jika tidak ingin terkena hempasan tongkat besi berkekuatan besar itu. Sungguh amat disayangkan, karena Hek Men Chok juga kini teruka dan karena itu, pasti pertarungan mereka bisa sewaktu-waktu berakhir. Maklumlah, karena Heking Yap sendiri toh sudah sulit untuk bertahan lebih jauh karena sudah terlebih dahulu terluka dalam pertarungan sebelumnya. Keduanya, ayah dan anak itu, kini sudah terluka dan jelas Liu Kong Jie sudah mulai membayangkan kemenangan pada akhirnya dapat juga diarah. Memang pada saat itu kemenangan sudah semakin dekat dengannya. Keadaan yang sama namun sedikit lebih baik dialami oleh Yew Kong dan Yew Lian. Hanya karena Yew Lian memang berkonsentrasi melindungi dirinya dan kakaknya, maka mereka bisa bertahan lebih lama, setidaknya lebih lama dibandingkan dengan Hek Men Chok dan Heking Yap. Tetapi, sudah cukup jelas bahwa mereka sangat kerepotan menghadapi serabuan Gebers. Dan seperti juga Liu Kong Jie, Gebers sudah membayangkan akan segera mengakhiri pertarungan dengan kemenangan berada di pihaknya. Tetapi, belum lagi kedua tokoh tua itu bergerak lebih jauh untuk memastikan kemenangan mereka. Tiba-tiba di telinga Yew Kong, Yew Lian, Hek Men Chok dan Heking Yap serta Sialanin terdengar suara yang seperti nyamuk masuk ke telinga mereka, namun terdengar cukup jelas. Bersiaplah, 50 utusan pencabut nyawa yang berjaga di tepi hutan belakang kalian semua sudah kutotok habis. Di dalam hutan akan menyambut kalian beberapa ekor monyet besar, jangan banyak bertanya ikutlah saja bersama mereka, karena sebuah tempat rahasia akan mereka tunjukkan nanti. Si Eko Nio, engkau membantuku untuk menahan mereka sebentar guna memberi kawan-kawanmu waktu yang cukup menyingkir dari sini, nah, kalian semua bersiaplah.